Hai welcome back to my channel kembali lagi di channel saya kali ini saya akan mengajarkan buat teman-teman semua Bagaimana caranya kita store tunai di bank ya teman-teman semua tanpa harus mengisi data dulu ataupun ngisi untuk from yang disediakan oleh BCA biasanya kalau kita mau store tunai kita akan harus ngisi dulu tuh nominalnya berapa nomor rekening yang dituju dan disini kalian itu enggak perlu lagi isi-isi itu ya teman-teman semua kalian cukup menggunakan handphone teman-teman kalian dan sekarang BCA udah memberikan kemudahan buat nasabahnya untuk menggunakan aplikasi ini ya teman-teman semua jadi sebelum kalian mau store ke bank dengan jumlah limit yang lumayan gede kalian bisa menggunakan cara ini dan kalian bisa ikuti tutorial ini sampai selesai jangan di skip agar kalian enggak ketinggalan cara-caranya teman-teman semua Oke yuk Mari kita simak videonya bareng-bareng let's go Nah di sini setelah kalian download aplikasinya kalian langsung daftarkan dulu untuk akunya teman-teman semua jadi buat kalian semua harus mendaftarkan dulu untuk nama untuk alamat email isikan nomor telepon lalu masukkan enam digit pin ya teman-teman semua terserah pinnya bebas enggak sama seperti di ATM juga enggak papa ya teman-teman semua dan setelah kalian isikan semua semua data karena langsung klik aja untuk lanjut dan di sini untuk clean verifikasi udah dikirim di email kalian langsung cek aja nanti akan dikirim ke email karena langsung cek Apakah sudah masuk apa belum di sini saya akan mengeceknya teman-teman semua dan di sini udah ada emailnya ini dan Setelah ada emailnya kalian langsung klik aja di emailnya teman-teman semua langsung dibuka aja seperti ini dan disini langsung klik aja untuk verifikasi ya teman-teman semua di sini kita klik aja untuk verifikasi nah disini untuk verifikasi berhasil ya teman-teman semua setelah itu kalian langsung kembali aja ke aplikasinya seperti ini kita klik aja dan disini kita langsung untuk masuk ke akunnya disini kita login menggunakan email yang sudah terdaftar tadi setelah itu kita masukkan pin lalu klik login dan disini kita tunggu kita daftarkan dulu untuk keamanannya jika handphone kalian menggunakan fingerprint kalian bisa mendaftarkan untuk fingerprint ya teman-teman semua dan disini ini pendaftarannya sudah selesai dan disini untuk menunya seperti ini ya teman-teman semua untuk menu pertama dan disini kalian ingin menggunakan untuk store tunai ya teman-teman semua disini jika kalian sudah menggunakan rekening BCA kalian bisa klik ya jika tidak mempunyai rekening BCA kalian bisa klik tidak disini saya ya teman-teman semua dan disini kalian untuk step pertama kalian harus masukkan nama nomor rekening yang dituju dan nominal dan berita ya teman-teman semua kalian bisa isikan dulu disini lalu klik lanjut setelah kalian isikan untuk semua data nama nomor rekening yang dituju dan disini untuk nominal kalian bisa isikan dan disini untuk step kedua kalian bisa isikan nomor rekening kalian jika kalian nomor rekeningnya berbeda kalian bisa isikan lagi disini ya teman-teman semua dan disini klik lanjut dan disini kalian bisa cek lagi dokumen yang didaftarkan tadi sudah lengkap ataupun belum nomor rekening kalian bisa cek lagi setelah itu kalian langsung klik kirim dan disini untuk pengisian from berhasil ya teman-teman semua seperti ini sudah berhasil disini kalian langsung klik lewati aja di bagian sini ya teman-teman semua dan disini kalian bisa memilih untuk lokasi teller yang kalian ingin tuju kalian bisa jadwalkan mau datang jam berapa kalian bisa isikan disini jika kalian tidak ingin menggunakan cara ini kalian bisa klik untuk lewati sekarang ya teman-teman semua jadi kalian gak usah menentukan waktunya mau kapan mau datang besok atau besoknya lagi yang penting untuk nomor ataupun barcode nya kalian masih simpan di handphone ya teman-teman semua dan disini setelah kalian mendapatkan nomornya seperti ini kalian nanti bisa screenshot ya teman-teman semua jadi nanti saat kalian datang ke bank kalian tinggal tunjukkan aja saya mau store to make tunai dan untuk nomor apa registrasinya untuk pengisian fromnya ini nanti ditunjukkan ke tellernya ya teman-teman semua jadi cara ini cukup mudah sekali kalian gak usah isi-isi data lagi di banknya ya teman-teman semua jadi kalian tinggal datang langsung menuju ke teller untuk melakukan store tunai ya teman-teman semua dan disini untuk store tunai di atas 50 juta biasanya gak usah ngantri sama sekali kalian langsung biasanya diprioritaskan untuk terlebih dahulu ya teman-teman semua biasanya dipercepat untuk prosesnya dan disini untuk storean 20 juta kalian juga bisa menggunakan cara ini cara ini juga lumayan cukup cepat jadi kalian tinggal datang aja bawa duit lalu tunjukkan untuk barcode ini scan barcode ini ya teman-teman semua kalian tunjukkan ke teller setelah itu nanti uang kalian disesuaikan dan disitu setelah selesai kalian akan mendapatkan notifikasi dari email yang ada pada layar seperti ini untuk transaksinya teman-teman semua jadi untuk store tunai sudah berhasil nanti kalian akan mendapatkan stroke dari BCA nya yaitu bukti storean ya teman-teman semua seperti di layar seperti ini jadi kalian di banknya itu udah gak isi-isi lagi untuk fromnya ya teman-teman semua kalian tinggal datang kasih duit sama tunjukkan untuk kode barcode nya tadi ya teman-teman semua oke semoga cara ini bermanfaat buat teman-teman semua next video saya akan bikin tutorial maupun pinjaman online pembuatan kartu kredit dan lain-lain ya teman-teman semua oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh